Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Karena pembangunan jalan dan jembatan ini mengambil tanah rakyat juga. Tapi saya dapat informasi dari pemerintah kabupaten kota, masyarakat minahasa tidak memintakan dirugi. Ini saya kira satu hal yang perlu kita memberikan penghargaan bagi para masyarakat yang menyadari bahwa keterbatasan pembiayaan, keterbatasan dalam rangka pembangunan itu partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mensukseskan program-program pemerintah. Ini satu budaya yang sangat baik bagi kita masyarakat Sulawesi Utara khususnya yang ada di Minahasa. Mari kita selalu bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab kita membangun Sulawesi Utara ke depan, khususnya di Minahasa. Peresmen ini sendiri diawali ibadah yang dipimpin oleh Ketua FKUB Minahasa, Pendeta Evertengel STH, dengan mengambil pembacaan Alkitab Yesaya 49 ayat 6, di mana pembangunan ini menjadi motivasi pemerintah yang juga sebagai hamba Tuhan untuk terus melakukan pembangunan mensejahterakan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan pentabisan sejumlah proyek tersebut. Dari Tom Buluk, Minahasa, Christian Tangkere, G.O.TV